musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Buda Asi teman-teman kita disini akan berbagi resep yaitu memasak oseng pare dan juga dicampur dengan tempe jadi tempe ini ini sudah saya iris-iris teman-teman ya tinggal menggoreng juga ada teri ini terinya sangat enak sekali ya tentunya gurih ini juga tinggal kita goreng aja nanti juga kita bumbunya pakai lengkuas bawang putih bawang merah teman-teman juga ada cabai rawit teman-teman jadi disini nanti kita tinggal menambahkan bumbu sebelumnya kita akan membuka ini ya pari nya baru kita nanti kita kuat dalamnya kita buang juga baru nanti kita remas-remas dan kita masak oke sekarang kita akan mengiris-miris bumbunya jadi ini bumbunya kita iris-iris dulu dan juga kita akan mengiris-miris pari nya oke sekarang kita akan mengiris-miris semua bahan dan kita akan menggoreng tempe dan juga teri teman-teman ya kita akan menggoreng tempe nya dulu ini temen-teman kita goreng baru nanti kita akan menggoreng peri nya teman-teman ya jadi ini bumbu yang sangat-sangat simpel sekali enak rasanya tentunya murah sekali teman-teman ya pari adalah murah tempe juga murah jadi kita bikin menu yang murah harganya tapi rasanya istimewa teman-teman ya oke kita goreng-goreng dulu setelah digoreng nanti kita goreng peri ya setelah goreng tepe kita goreng peri dan disini tempe teri sangat enak sekali oke ini tentu tempenya sudah matang dan kita sisikan di piring baru kita masukkan teri nya teman-teman ya jadi sangat mudah banget bikin masakan yang super-super simple sekarang kita masukkan teri nya kita pakai api sedang-teman ya supaya masih mencari iris-iris tentennya apa namanya cabai ini kita iris-iris ini cabai baru kita iris-iris dulu bawang dan kita iris-iris juga bawang putihnya ini kita iris dulu untuk pare nya baru kita buang di setengah ini kita buang di setengahnya dan kita iris-iris ini kita iris-iris dulu iris-irisnya menurut selera ya teman-teman ya kita bisa mengirisnya besar atau kecil itu sesuai selera teman-teman oke sudah selesai ya dan disini saya akan kasih sedikit garam tapi gak usah terlalu banyak dan gak usah merawasnya terlalu karena saya juga suka yang pahit ya oke kita kasih air panas supaya layu supaya layu ya oke sudah selesai ini sudah siap ya jadi disini untuk pare nya sudah diiris-iris dan ini sudah siap ya untuk bumbunya juga sudah saya iris-iris ini pun juga sudah siap ya ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, tomat dan juga bawang merah disini juga ada bumbunya yaitu penyedap rasa ada juga gula dan disini nanti kita tambahkan kecap manis dan kita tambahkan dengan campuran teri dan juga tempe teman-teman oke sekarang kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu supaya matang ya baru kita masukkan pari dan juga buku yang lain-lain oke sekarang kita akan memanaskan minyak dulu baru kita tumis bumbunya ya setelah itu kita akan menumis juga setelah itu kita masukkan nanti ya setelah bumbunya matang dan karun kita akan memasukkan buku baru kita masukkan parinya oke kita tunggu sampai matang dulu ya oke ini bumbunya sudah setengah matang ya kita masukkan bumbunya ini dan baru kita masukkan parinya kita bisa tutup sampai parinya oke teman-teman kita akan menyekat tutupnya dan kita akan mengaduk sayurnya jadi disini sudah campur bumbu ya teman-teman ya kita tambahkan kecap jadi kalau pari itu sebenarnya dimakan itu enaknya yang dimasak yang setengah matang seperti ini teman-teman ya jadi nikmat banget kalau terlalu matang terlalu masak itu gak enak ini kita tambahkan kecap manis dan kita tambahkan juga sedikit ganam jadi ini kita tambahkan sedikit ganam karena terinya sudah hasil teman-teman ya oke kita masukkan wow mantap karena disini dibuat terinya tuh biar biar masih renyah gitu teman-teman ya kita buat sebentar saja mantap sekali oke sudah selesai teman-teman ya jadi disini sangat simpel sekali sangat mudah sangat murah tapi rasanya istimewa tentunya sangat nikmat teman-teman ya oke kita angkat kita taruh di piring sudah matang kita taruh di piring dulu teman-teman ya jadi ini menu sederhana tapi nikmat rasanya teman-teman dari aroma terinya tuh muantep banget seperti sambal goreng gitu ya rasanya tuh ada tempenya ada juga terinya pokoknya muantep banget ya teman-teman ini sangat-sangat nikmat bila dimakan dengan nasi yang masih hangat teman-teman tentunya teman-teman terima kasih banyak yang telah mengikuti video saya dari awal hingga akhir saya dicapkan terima kasih banyak jadi disini kita buat parinya tuh masih setengah matang teman-teman jadi kalau dimakan itu bisa apa namanya lebih lezat gitu ya rasanya yang tidak terlalu matang semoga aman bermanfaat dan sangat bermanfaat menu yang kali ini ya dan jangan lupa untuk like subscribe dan share video saya dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati